Menjadi satu kebahagiaan ya, semua orang secara lahir riah akan melalui proses seperti itu. Menjadi istri, jadi ibu, jadi oma, apapun nanti panggilannya ya. Ya, hari ini ya tentu kemarin setelah iftar menjadi satu puncak nikmat luar biasa ya. Selain berbuka iftar, juga mendapatkan kabar putri kami, Kitania Aurelino Hermansyah, dan Mas Atta Halilintar mengabarkan Alhamdulillah. Sudah positif, hamil, dan ini merupakan kebahagiaan luar biasa ya untuk semua keluarga besar, nikmat yang luar biasa ya. Malam Ramadan, Jalatul Kodar, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, banyak amal ibadah dan ibadahnya diijabah. Semuanya mendapatkan nikmat, nikmat berupa riski dengan kehadiran calon anggota keluarga baru ya. Insya Allah menjadi berkah untuk semua. Ketika dikabarkan seperti apa, Mi? Rasanya kaget, atau seperti apa gitu kan, karena baru sebulan ya pernikahan gitu kan. Iya, iya. Cepat dikasih rejeki. Iya, artinya anak ini diberikan kemudahan banyak kalau itu sedia Allah ya, tapi dibalik kemudahan tentu juga ada kemungkinan-kemungkinan ujian-ujian ya. Nggak ada keluarga hebat tanpa ujian, jadi nggak ada pasangan hebat tanpa ujian juga. Saya mohon supaya mereka berdua bersabar ya, karena ini darahnya darah muda, muda masih gampang sensitif, kesenggol sedikit, berita nggak enak juga sensitif. Jadi lebih baik semuanya mengerem ya, mengerem semuanya untuk lebih waspada, lebih menekan semua ego. Insya Allah semuanya akan bisa dilalui ya. Jadi hari ini saya juga lagi cemas karena saya baru nunggu PCR, karena saya ditunggu adik saya juga ngelahirin hari ini. Jadi memang ya suka cita lah semuanya. Bahagianya berturut-turut ya, Mi? Iya, Insya Allah. Jadi mau punya cucu, memang? Iya, mau punya cucu. Udah jadi oma nih, Mi? Iya, pasti menjadi satu kebahagiaan, Miah. Semua orang secara lahir riah akan melalui proses seperti itu ya. Menjadi istri, jadi ibu, jadi oma, apapun nanti panggilannya ya. Aurel sama Mas Atta harus bersyukur, punya banyak orang tua. Jadi ini akan menjadi satu kebahagiaan. Ingin laki-laki atau perempuan, Mi? Apa aja, yang penting selamat gitu. Mingguan perjuangan ya, Aurel sendiri, Mi, gitu. Sampai bawa tespek sehari, lima tespek mungkin melihat perjuangannya ingin hamil. Ingin cepat-cepat hamil, Mi. Iya, dia nanya, Mimi dulu waktu ngelahirin aku umur berapa? Saya bilang umur 21. Ya, sama dong gitu. Jadi memang anak ini mau, apa-apa ya, duplikat. Duplikatnya Mimi lah ya. Langkahnya dia lebih baik, lebih dinikmati, lebih disyukur. Lebih baik, diambil yang baik-baik. Sempat ada kisah kan, Mi, sempat yang Mimi cerita, 16 tahun dia sudah punya. Iya, usia 16, ya. Ada wajangan apa. Ya, artinya kan teknologi juga udah semakin canggih ya. Teknologi semakin canggih, dia juga bertemu dengan dokter-dokter spesialis yang baik ya di rumah sakit pilihannya. Saya hanya berpesan, mudah-mudahan Aurel bisa secara proaktif untuk komunikasi sama dokternya. Minta nomor telepon handphonenya. Saya juga mohon agar dokter pribadi atau dokter nanti yang pegang ginekolognya akan mau membuka diri 24 jam untuk memberikan saran-saran yang baik ya. Karena ini pasangan muda. Jadi dengan spesialis seperti Aurel, ada kisah, mudah-mudahan sih semuanya baik. Aku berangkat ya. Ada andil untuk beri nama, Mi? Wah, ngasih sebuah lo, sebenarnya sebuah lo. Bojangannya mungkin apa sih? Mungkin ada komunikasi intens yang... Iya, mudah-mudahan sabar-sabar, jangan terlalu banyak. Boleh ya kita sebagai orang mendapatkan referensi dari segala macam bentuk, baik itu nasehat, referensi dari media dan lain-lain. Tapi saya pastikan buat anak-anak supaya referensi itu diserap, diambil baiknya. Karena kalau yang namanya referensi nanti semakin kebanyakan, nanti mereka jadi stress sendiri kan. Jadi lebih baik calm down, masa tenang, baca majalah, baca buku itu kayaknya lebih enak. Memi sendiri mungkin ada rencana nggak sih? Bentar ketemu Aurel gitu? Iya insya Allah senang. Lebaran, Mi? Barang nggak, Mi? Kira-kira, Mi? Belum tahu kalau lebaran ya, karena kan memang keluarganya keluarga rame-rame nih semua. Karena memang juga suasana pandemi ini kan kita masih harus membatasi segala sesuatu aktivitas. Jadi baiknya semuanya direm ya, karena suaminya juga masih belum maksimalkan sembuhnya. Mi, usia kandungannya berapa sih, Mi? Mungkin, Mi? Sudah, Mi? Kemarin sempat nelpon, Mi. Kurang, kurang, kurang paham ya. Kurang paham. Oke, makasih, Mi. Sehat-sehat selalu, Mi. Assalamualaikum. Mbah pelari batin.